Intro Shalom semuanya sebelum duduk bisa menyapa kanan kirinya senang melihat anda disini senang melihat anda di rumah Tuhan bertumbuh bersama oke dalam bulan Agustus ini gereja mawar syar GMS seluruh GMS jadi GMS itu temanya mau di Surabaya mau di ujung pulau sekarang di Jayapura sudah ada di GMS juga salah seorang teman adalah gembala teman saya pelayanan dulu kami pelayanan bersama seperti kayak Filipus gitu pelayanan persediaan barang dia jadi gembala di Jayapura lalu paling ujung Indonesia Timur paling ujung di Indonesia Barat sekarang GMS itu kalau gak salah sudah sampai di Dili kok Dili pinjai-pinjai itu ada lalu anda kalau membayangkan ROSI pun sekarang sampai di mancanegara juga ada GMS kenapa kok GMS itu geraknya itu adalah kemuliaan dari Tuhan waktu saya nyiapkan firman waktu saya nyiapkan sermon ini atau kotbah ini tema seluruh gereja sama yang tadi saya ceritakan jadi kalau ke gereja manapun di GMS temanya sama kemuliaan Tuhan di dan dari pulau-pulau jauh dan bangsa-bangsa kemuliaan di dan dari bagi saya itu yang menarik ya kata-kata ini ya kemuliaan di dan dari kalau kita belajar bahasa Indonesia di dan dari itu kok janggal gak sih kata-kata di dan dari saya langsung saya bawa itu ke perenungan saya apa sih di dan dari ini Tuhan ternyata kemuliaan Tuhan itu bicaranya hadirat Tuhan saya saya sampaikan ini tadi di beberapa ibadah sebelumnya satu dan dua untuk para pemimpin CG CGL baik CGL saya harus surut ini kalau enggak nanti bingung sponsor CGL coach TL nah bagi disini yang pertama kali dapat terminologi bahasa kami di GMS sadar terminologinya GMS itu kebanyakan singkatan itu banyak CG itu apa sih CG itu connect group komsel kalau bahasa sehari-harinya itu komsel tapi komselnya di CG itu bukan seperti di GMS itu bukan seperti persekutuan doa tetapi ya itu proses dimana kita dibentuk dimuridkan melayani bersama ada suatu pekerjaan bersama ada teman sakit ayo-ayo kita datang eh ini loh aku rindu orangtuaku belum diselamatkan kita super doa ya lalu pada saat mungkin ada acara apa kumpul keluarga kita diundang di keluarga ini lalu kita mulai masuk di dalam keluarga ini menginjili keluarga ini masuk percayalah kekristianan itu sangat menyenangkan kalau ngomong CG fun saya pribadi selalu mengatakan CG is fun saya merasakan kekristianan enggak pernah bosan itu adalah karena ada di CG di gereja itu tumbuhnya seperti kaki kanan dan kaki kiri itu harus imbang enggak bisa seseorang hanya berdiri di gereja beribadah hari minggu tapi juga enggak bisa orang hanya di CG aktif di CG kami saya selalu bertanya ministri sama pengembalaan itu enggak bisa dipisahkan ministri dan pengembalaan itu harus sejarahnya itu imbang seperti kayak enggak bisa disuruh milih cinta mama atau cinta papa cinta dua-duanya ministri itu pelayanan di hari minggu dua-dua harus dapat saya ini ibadah yang ini saya akan cerita banyak tentang pelayanan tentang kalau ibadah satu dua itu tentang bicara tentang hati yang bertobat tentang hati ini wah ibadah ini bersyukur loh anda merasakan bahwa this is the joy of ministry inilah kesukaan di dalam melayani Tuhan dan Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang melayani bersama dia semestinya sudah selesai kotbahnya ya itu enggak tapi saya akan ceritakan kotbahnya dan gimana ya joynya ya belajar dari Filipus nanti disini kita selain kemuliaan di dan dari pulau-pulau jauh dan bangsa-bangsa itu ada juga nanti di bulan Agustus adalah kita persiapan masuk ke CGFan CGFan itu apa CGFan adalah CG yang dengan sengaja menjangkau dengan sengaja menjangkau jiwa-jiwa yang hilang dengan membangun suasana yang menyenangkan bisa nonton bersama bisa yang suka futsal bisa futsal bersama basket bersama tapi ujungnya karena kita punya hubungan kita menginjili dia nantinya bahwa mengatakan ada pertobatan di dalam Tuhan ada itulah CGFan lalu saya akan tarik lagi tadi terminologi sponsor CGL Sokcoach sama TL sponsor sponsor ini apa sih sponsor itu ya bukan orang yang kamu harus buat makanan kamu wah saya jadi sponsornya CG nih saya nyemonsori CG bukan ya sponsor itu adalah calon pemimpin untuk estafet selanjutnya CG tersebut CG itu gak akan stuck misalnya 3 tahun ya itu itu aja CG yang sehat itu adalah adanya pertumbuhan tanaman kalau biasanya kalau kena kutu atau kena apa itu biasanya stop pertumbuhannya berarti tanaman itu gak sehat salah satu CG yang sehat adalah CG nya GRUD CG nya itu ada pertumbuhan jiwa ada pemimpin yang earning yang merindukan pertumbuhan maka Tuhan akan ngirimkan pertumbuhan seringkali nanti kadang-kadang pemimpin ditanyakan seseorang pemimpin yang mencintai kalau ditanya mencintai pertumbuhan itu pemimpin itu akan ditanya jiwanya dari mana gak ngerti jiwanya dari mana selalu ada jiwa baru yang datang selalu ada jiwa ada orang yang merindukan aku Tuhan rindu CG ku ini kau pakai Tuhan pemimpin harus punya hati seperti itu itu harus menjadi di dalam doanya kita CGL adalah CGL pemimpin CG memimpin beberapa orang itu CGL lalu di atasnya CGL itu ada namanya coach coach itu membawai beberapa CGL dan beberapa CGL dan beberapa CG berartinya lalu di atasnya coach itu ada lagi namanya TL nah singkatan apa lagi TGL ini TL adalah team leader team leader itu adalah ujung pengembalaan yang bisa diisi oleh volunteer yang paling tertingginya sudahan TGL itu akan membawai beberapa coach yang juga akan menentukan directionnya CGL itu akan gerak kemana mengikuti yang awan yang api yang ada di sebuah gereja TL ini adalah pemimpin kalau di zaman Musa ada pemimpin seribu dia akan mengikuti kemana yang awan yang api dia akan membawa umat-umatnya Tuhan di belakangnya dia untuk mengikuti movementnya itulah TL jadi kemuliaan Tuhan di dan dari saya itu dapatnya kemuliaan Tuhan apa sih kemuliaan Tuhan itu kemuliaan Tuhan itu adalah hadirat Tuhan yang hadir secara nyata belum tentu visual tetapi suatu jamahan kepada seseorang yang membuat orang tersebut aku mau berubah aku mau dipakai Tuhan aku mau ini itulah kemuliaan Tuhan itu yang bisa membahas jadi setiap pemimpin CG disini tiap selasa yang engkau harus doakan itu adalah dan bersama-sama sponsor gak sendirian nantinya mendoakan hadirat Tuhan hadir di setiap rumah-rumah CG disitu nanti akan terjadi transformasi kehidupan keselamatan terjadi hanya karena kalimat simple Tuhan Tuhan Yesus baik tiba-tiba orang itu berlinang air mata aku mau ngikut Tuhan aku mau tobat engkau akan ngomong gini bertobat Tuhan itu baik dalam kehidupanmu orang itu tiba-tiba bertobat membuang rokoknya membuang kehidupan lamanya itu namanya urapan tanpa ada jeripaya daripada kita untuk pakai program ini program itu bagus program saya gak ngatakan program bagus tetapi kalau hanya berpandangnya ke program tidak ada hadirat Tuhan percuma karena yang bisa membuat transformasi kehidupan seseorang itu adalah hadirat Tuhan pemimpin harus mengundang hadirat Tuhan ibadah ini pun ada pendoa-pendoa yang mengundang hadirat Tuhan agar bisa menjama setiap daripada kursi-kursi ini agar mendapatkan lawatan Tuhan jangan buang lawatan Tuhan tadi saya waktu doa itu saya dapatnya adalah lawatan Tuhan bisa datang tapi butuh komitmen yang mengatakan engkau disentuh sama Tuhan tapi juga butuh inilah Tuhan kita Tuhan yang baik memberikan free will kepada kita Tuhan tidak pernah merasuki kita sampai kita gak punya kontrol terhadap hidup kita terhadap kemauan kita Tuhan tidak kontrol kita harus secara sukarela menyerahkan itu kepada Tuhan Tuhan aku mau membuang kebiasaan lamaku itu butuh komitmen aku mau membuang kebiasaan lamaku aku serahkan aku serahkan kepada engkau itu butuh komitmen jadi bekerja samalah dengan roh kudus di dalam kehidupan kita agar mengubah hari ini judul utamanya boleh ditampilkan judul utamanya yaitu perubahan yang melampaui batas pemikiran manusia pemikiran manusia itu seling mengotakkan kita belajar dari semua rasul kecuali Filipus Filipus rasul Filipus murid Tuhan Yesus beda dengan Filipus yang akan saya sampaikan disini Yohanes itu rasul yang mengalami dari Sebedius ke Ephesus berkat dalam transformasi seseorang yang dulunya namanya Beonerges anak-anak guru anak-anak halilintar sumbu pendek tenggol langsung marah sampai ditolak sebuah desa sama itu dia ngomong Tuhan biarlah api itu turun ke desa itu Tuhan wih pokoknya orang ini orang yang sumbu pendek marahan emosian di ujung hidupnya dia dia mengembalakan sebuah gereja yang cukup besar namanya Ephesus dan dia diterkenalnya dengan namanya rasul kasih kok bisa seseorang yang sumbu pendek mari gitu menjadi seseorang yang penuh kasih kok bisa saya sempat bawa di hati Tuhan di titik mana ya kasihin saya ayatnya Tuhan di titik mana Yohanes ini berubah Yohanes berubah itu sepanjang hidup oh ya ya mengikut Tuhan itu harus mau dibentuk terus-menerus sampai bersih Yohanes ini bisa seseorang yang mengatakan gini ya memang saya ini turunannya gini genetik saya memang gini saya dibesarkan dari keluarga yang dari keluarga Pak Sebedeus kenapa saya bisa ngomong dari Sebedeus karena Yakobus sama Yohanes itu karakternya plek karena disebutkan anak-anak guru dua-dua ini dikatakan anak-anak halilintar berarti sumbernya adalah orang tuanya tadi di pada pertama saya sempat cerita jadi orang tua itu harus bisa memberikan nilai yang benar jangan berpikir oh anak saya masih kecil gak ngerti kok saya marah-marah saya mungkin dengan ekspresi membanting sesuatu anak kita itu kayak kertas polos melihat sesuatu yang kita lihat hati-hati dengan apa yang kita tanamkan ke dia suatu hari secara alami anak-anak anda persis nantinya kayak gitu hati-hati dengan nilai-nilai yang akan diberikan lalu yang kedua saya cerita tentang Petrus seseorang yang luar biasa ceritanya seseorang yang wah bisa menyembuhkan orang bangkit 3000 orang diselamatkan saya pedas bagian kecil hidupnya ternyata dia itu seorang penakut seseorang yang kegabah kegabahnya gini hmm aku wani aku berani 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 begitu diadipkan masalah mundur diambil salah satunya dari dia mengatakan gini Tuhan Yesus ngomong gini nanti saya ini akan ngalami siksa oh Tuhan anda gak akan ngalami siksa ada saya Tuhan aku akan menjaga kamu lalu Tuhan ngatakan gini kamu akan nyangkali saya tiga kali oh tidak akan Tuhan dia kegabah begitu dia ketemu sesuatunya ternyata yang dilawan adalah sebuah pemerintahan yang besar dia menyangkal Tuhan relevan gak sih buat kita katanya-tanya ya ya aku ini mau melayani Tuhan ya aku mau ini ya aku mau gini begitu problem kehidupan adat bum 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 maka gitu ya Tuhan saya tak selesai breakthrough dulu aja Tuhan barusan saya melayani Tuhan saya tak sembuh dulu Tuhan saya barusan melayani Tuhan saya ini Tuhan mulai muncul ketakutan-ketakutan Petrus ngalami perjalanannya gimana tadi di ibadah kedua yang di ibadah ketiga tentang Filipus dari penjaga persediaan menjadi pembawa kabar baik nanti ibadah yang keempat Thomas dari skeptis menuju kesaksian yang kuat seseorang yang ragu-ragu maksud saya bener tak ini temenana kayak gitu kok rasanya saya gak percaya ya kalau gak ini menjadi seseorang yang bisa membawa kesaksian yang kuat kehidupan para rasul ini Paulus semua pasti kenal siapa saya taruh di ibadah kelima yaitu dari kemarahan menjadi api kasih yang mengubah dunia apinya sama apinya Paulus itu karena membela sesuatu bukan marah yang asal marah ya sedikit-sedikit marah sedikit-sedikit sedikit-sedikit emosi bukan-bukan Paulus kemarahannya dimanjut bukan sini tetapi apinya itu aku gak senang terhadap hal seperti ini boleh menginjak-ginjak aku api yang sama tapi karena hatinya diubah oleh Tuhan berubah menjadi api yang mengubah dunia itu nanti ada di ibadah lima bagi yang memang ada waktu itu mau mendengarkan empat lima welcome tapi saya percaya satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada di tempat lain ini akan beda semua kotbahnya kita belajar dari rasu kita belajar dari Filipus kita baca ya Filipus saya melihat fasenya Filipus ada tiga juga yang satu penunjukan sebagai diaken Filipus salah satu dari tujuh diaken yang dipilih oleh para rasul untuk melayani jemaat Yerusalem mengalami perjalanan spiritual yang luar biasa saya gak tau kalau membawakan ini di ibadah tiga ini apakah banyak pelayan-pelayan Tuhan di ibadah ini karena setiap pelayan Tuhan dimana kau melayani Tuhan dengan setia engkau gak akan dapat song tidak ada yang kosong di dalam kehidupanmu engkau akan mendapatkan nanti terakhirnya saya akan ceritakan gimana perjalannya Filipus yang terubahkan kehidupannya bukan hanya sampai stop di Filipus tapi seluruh kehidupannya itu berubah kita baca di fase satunya penunjukkan sebagai diaken dia setia terhadap pelayanan yang dipercayakan itu bisa dibaca di kisah para rasul 6 ayat 1-7 kira kisah para rasul 6 ayat 1-7 mari kita baca ya pada pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah timbulah sungut-sungut diantara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda pelayanan mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari mereka diabaikan dalam pelayanan berhubung dengan itu ke-12 rasu ini memanggil semua murid berkumpul dan berkata kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kamu mengangkat mereka untuk tugasmu tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat lalu mereka memilih stefanus seorang yang penuh hikmat roh kudus dan filipus prokorus nikanor timon parmenas dan nikolaus seorang penganut agama yahudi stop sampai dari antokia stop sampai situ bagaimana kehidupan filipus yang awalnya apakah dia yang mengutus dirinya sendiri ada yang mengutus ini ceritanya di gereja mula-mula rasul-rasul itu sudah melayani dengan maksimal 12 rasul itu melayani maksimal tetapi ada area yang tidak bisa artinya masuk akal alkitab ini salah sebuah buku yang bagi saya sangat realistis dia menceritakan kelemahan-kelemahan mulai dari zaman raja-raja kalau alkitab itu hanya menceritakan tentang kebaikan percayalah itu menjadi suatu buku yang sangat susah diraih dia menceritakan bagaimana namanya daud jatuh dia bagaimana ceritanya mengangkat tentang raja-raja zamannya israel yang meninggalkan Tuhan itu ditulis semua dan di perjanjian baru diceritakan kami ini kurang puas kami tidak puas karena ada pelayanan yang ini ini miss ini meleset begitu juga kayak di misalnya sekarang di gereja semua punya posnya masing-masing bukan hanya misalnya saya PAW juga main piano juga sama sermon juga semuanya jadi satu begitu nanti ada yang bagi cuma hanya dibagi beberapa kalau enggak gitu nanti bisa miss enggak ada yang bisa nata kursi kursinya nanti bisa enggak karuan enggak bisa terbenduk dengan rapi ini lalu ada namanya tim S-Pro tim production yang menata gimana kok nanti berdirinya harus dibawahnya lampu ya kok ya jangan berdirinya begini kok nanti kok kok mukanya bisa bayang kok kok sangat detail bayangkan kalau itu hanya dipikirkan oleh satu orang ada tim multimedia yang berjam-jam kayak pengkorba juga yang berdirinya juga sama bedanya kita dimimbar yang mukameramen harus di belakang juga posisi berdiri dan kemana berdiri lensang ikuti harus fokus gitu ada yang itu bagian gitu ada yang enggak kelihatan yang ngaturin kayak misalnya saya minta tolong ini ditayangkan saya minta tolong ini ditayangkan itu muncul itu ada tim multimedia yang mendengarkan ini saatnya ganti slide ini saatnya ganti slide ada orang yang fokus di sana persis ini yang di Alkitab diceritakan bahwa ada pelayanan di meja-meja janda jadi memberi makan janda itu posnya itu sampai enggak bisa terhandle sama rasul saya balik Alkitab sangat masuk akal ya rasul pun manusia ya mau diurapi segala manapun tetap manusia bodo sesama artinya kalau artinya bodo sesama kita itu hidupnya saling tertau dia satu dengan yang lain belajar lebih bahasa ibrani lagi saya keluarnya dari tadi saya ibrani terus ini keluarnya jinjai jangan dikit-dikit jangan sampai firman itu hanya mengatakan perlu sebalok satu selumbar di mata ini kelihatan padan di depan mata kita ini besar tapi bisa melihat yang jauh di sana itu padan kecil semut di jauh sana tapi selumbar balok kayu di depan mata itu enggak kelihatan belajar kalau sesama pelayanan bilang terima kasih thank you ya boleh melayani enggak ada pos itu enggak ada yang bantu nyiapin ini kalau saya misalnya butuh tenggoroan ya enggak ada walaupun mungkin dia hanya menyediakan hanya cuma sampai sini tapi semua pelayanan itu berharga di mata Tuhan Tuhan nyampaikan tadi yang di ayat itu seseorang yang melayani saya belajar harus penuh roh yang pertama harus penuh terkenal baik penuh roh dan hikmat inilah pala pelayan-pelayan Tuhan nantinya baik yang mau servo atau yang sudah lulus servo baiknya itu bukan baik yang dipandang dunia ya orang itu baik itu UMR itu minimum orang Kristen bukan hanya mengejar baik orang Kristen itu ngejarnya benar kalau hanya ngejar baik kebaikan kita itu enggak ada dibandingkan dengan lain karena ada ada orang lain yang beranggapan gini kebaikannya itu berhubungan dengan keselamatannya kebaikannya itu berhubungan dengan keselamatannya aku harus berbuat baik supaya itu yang menentukan aku nanti di kehidupanku seterusnya aku kalau berbuat jahat itu mempengaruhi neraca saya di dalam saya kehidupan saya selanjutnya atau kehidupan setelah kematian kekristenan itu kita itu berbuat baik karena kita itu refleksinya Tuhan refleksinya Tuhan Yesus kepada dunia karena Tuhan Yesus terlebih baik dalam kehidupan kita saya berdoa GMS Solo ini orangnya itu akan semakin lebih pekah terhadap kebaikan-kebaikan kecilnya Tuhan orang itu sering terjebaknya pengen melihat besarnya saja kebaikan Tuhan yang kecil itu dianggap remeh belajar untuk melihat kebaikan Tuhan sekecil apapun Tuhan itu baik buat saya itu lebih gampang bersyukur nanti orangnya kadang-kadang anda akan bingung kan ya orang ini kok ngalami masalah apa masih bisa nguyu karena dia bisa melihat kebaikan Tuhan sekecil apapun dalam kehidupannya jangan hanya melihat Tuhan itu mintanya yang bumbastis atau yang spektakuler saya barusan puas Tuhan itu ada tetapi kadang-kadang ada orang yang pada saat kita butuh minum ada yang membawakan kita minum thank you itu kebaikan Tuhan ada orang yang saya sempat ngobrol sama seseorang dia sedang mengalami kesulitan ekonomi lalu dia mengatakan beberapa hal saya ngomong kamu gak gak dapatkan dia berharap dia bisa keluar dari problemnya itu dia bisa dapat breakthrough atau terobosan dari problem keuangannya itu dia berharapnya bisa selesai tapi pada saat dia cerita dengan saya saya denger pelan-pelan denger saya melihat ada tangan Tuhan di dalam kehidupanmu apa yang kamu lalui dengan orang lain itu kamu itu lebih better makanya itu pelayanan itu kadang-kadang membuat hati kita itu akan lebih lebih bisa melihat Tuhan itu baik dalam kehidupan saya ada cerita singkat saya dulu saya ada cerita ini di batas satu saya tipe orang yang sangat egocentris dulunya apa sih artinya egocentris itu me myself and I semuanya ujungnya saya benefit buat saya apa untungnya buat saya apa saya saya ngerjakan ini apa sih keuntungan buat saya singkat cerita ya saya mengalami sesuatu dalam kehidupan lalu saya mengharapkan Tuhan itu bekerja dalam breakthrough dalam kehidupan saya kenapa saya bisa mengatakan pelayanan itu yang mengubah hati saya juga kebetulan waktu itu saya disuruh menghandle mengembalakan seseorang yang saya waktu itu masih sponsor saya mengembalakan hati saya masih fokusnya gini Tuhan itu harus memberikan saya ini breakthrough lalu waktu itu saya melihat kalau breakthrough ini gak terjawab saya rasanya ikut Tuhan itu separuh-separuh lalu saya boleh mengembalakan seorang tante tante itu punya sakit sakit yang gak gampang kanker di momen itu Tuhan sadarkan saya kamu breakthrough itu segampang kalau breakthrough di area keuangan hanya perlu kerja rajin dan kerja cermat dan cerdas bisa keluar seseorang yang punya segala isi dunia dengan waktu timing yang tidak tepat punya uang banyak mau beli ginjal atau lever punya uang punya sedunia kalau gak ketemu lever yang cocok tidak bisa disitulah saya diubahkan ya ya Tuhan terima kasih ya Tuhan ada beberapa area dalam kehidupan saya saya bersyukur ya disitu saya menemukan bahwa harus bisa melihat kebaikan Tuhan kecil-kecil dalam kehidupan jadi untuk menjadi pelayan Tuhan itu harus bukan terkenalnya ya tapi dikenal baik dikenal baik lalu penuh roh dan hikmat rohnya ini huruf besar penuh roh apakah roh kudus ada dalam kehidupan kita kalau kita seorang pemimpin kita retargenya dimana kalau kita gak penuh roh apakah kita hanya dengan pengetahuan tapi tidak ada roh kudus yang tinggal dalam kehidupan kita roh kudus hanya dipakai ditaruh di rumah kalau butuh tak bawa kalau gak butuh roh kudus itu harus diam di dalam kita makanya karena ada roh di dalam kita kita jadi orang yang dikenal baik bukan mengklaim diri sendiri baik ya beda loh ya mengklaim diri sendiri baik itu beda saya ini orang baik saya ini orang baik tapi orang-orang kanan kiri biasanya orang baik itu gini gak enak ketahuannya gak akan dipuji di depan kita apalagi kalau orang itu secara materi memiliki sesuatu ya hati-hati anda akan gak isah membedakan antara itu pujian beneran atau pujian hanya lip service hanya di bibir tapi pujian yang murni itu biasanya gini di rumah duka pada saat seseorang meninggal orang itu akan datang ke kedukaannya melayat dia akan mengatakan orang ini baik orang ini ada di hidupku orang ini dulu itu yang membuat aku itu yang pertama gak berpikir bisa dipakai Tuhan akhirnya aku berpikir orang ini membawa aku ini mendekat kepada Tuhan orang ini itu kebaikan itu akan dikenalnya di akhirnya itu jadi baiklah jadi orang baik itu minimum sudahan tapi saya challenge GMS Solo jadi orang benar jadilah orang benar tidak cukup baik orang benar apa sih dengan orang baik orang baik begitu dia omong tentang penginjilan dia akan ngomong gini iya sih ya iya sih ya tapi orang benar dia akan mengatakan orang baik bisa bermainnya gini semua forum mengatakan apa oh setuju oke saya akan setuju tapi orang benar bisa jadi orang satu-satunya yang berkata aku gak setuju karena ini gak sesuai dengan firman Tuhan aku gak setuju bukan ngomong ya bukan ngomong oh di tengah-tengah forum umum karena ini gak sesuai firman Tuhan saya gak setuju bukan tetapi akan anda menunjukkan suatu sikap aku gak setuju dengan ini anda akan berani itu orang benar anda akan mengatakan no aku akan stand aku saya akan berdiri untuk kebenaran lalu inilah fase yang dialami oleh Filipus ya jadi Filipus itu dia ditunjuk apakah relevan dengan volunteer-volunteer disini memang nulisnya volunteer masuk production tapi di production dibagi lagi ada namanya production S-Pro service production ada yang khusus ngeliat konten ada CM ada kreatif ministry ada macem-macem ada usher ada macem-macem itu dikirim ibu bapak sekalian CGL pun itu pelayanan sponsor itu pelayanan jangan anggap remeh pelayanan itu perjanjian dengan Tuhan kita masuk ke fase kedua pelayanannya di Samaria dan pelayan pertemuan dengan sidah-sidah dari Etopia pelayanan di Samaria full seseorang yang penuh pelayanannya itu unik pelayanan Filipus itu kelompok besar kelompok kecil dia di Samaria dia dapat KKR 3000 jemaat 3000 seseorang yang hanya volunteer jadi jangan dibataskan aku kan cuma volunteer aku kan cuma volunteer CGL sponsor itu punya dampak terhadap kehidupannya orang kita gak pernah tahu orang yang kita muridkan kita yang bimbing hari ini kita yang memuridkan mereka akan jadi apa suatu hari kita cuma tugasnya menanamkan nilai-nilai 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 kehidupan bukan hanya teori ya bedanya orang hanya menyampaikan teori sama menyampaikan tentang dia sudah berjalan dalam kehidupannya di dalam firman Tuhan itu akan menjadi firman yang hidup akan berdampak dan orang biasanya tidak bisa ya memang orang ini sudah menjalankan firman Tuhan aku yang gak bisa ngomong apa-apa memang hidupnya ya memang Filipus itu memenangkan pengijilan di Samaria setelah terjadi penganian jemaat di Yerusalem itu pergi ke Samaria dan memberitakan Kristus di sana banyak orang Samaria percaya dan dibaptis karena pelayanan Filipus gak usah dibuka saya bacakan mujisatnya dalam pelayanan Filipus melakukan banyak tanda mujisat termasuk kesempenyembuhan dan pengusiran roh-roh jahat ini menunjukkan bahwa roh kudus bekerja secara kuat melalui Filipus kita pelayanan ini biasanya jebakannya di pelayanan teknis ya kalau pendoa pasti butuh roh kudus lebih gampang setiap pelayanan di GMS itu butuh tuntunan roh kudus sebelum melayani Tuhan datanglah kepada Tuhan Tuhan sertai roh kudus penuhi urapi aku dengan urapan yang baru Tuhan kita gak tahu tiba-tiba asir nanti mendoakan orang sakit karena ada kebutuhan dibutuhkan orang itu ngalami kesembuhan ada roh-roh jahat yang dilepaskan jangan pernah mengotakkan diri kita ya aku gini aja lalu siap juga pelayanan yang spotlight yang hirup pikuknya banyak terlihat orang banyak luar biasa spektakuler juga ada pelayanan yang Filipus lakukan sidah-sidah sebelum sampai ke sidah-sidah ini ada suatu hal yang saya baca waktu itu menarik dari Samaria tiba-tiba Filipus itu bisa ke daerahnya sidah-sidah sedang membaca Injil Yesaya dan apa yang dilakukan hatinya oleh Filipus itu sama persis waktu dia dengan 3000 jemaat 3000 orang hatinya itu sama jadi pelayanan harus bisa siap dituntun sama roh kudus dituntunnya kemana sama roh kudus bukan highlightnya dituntunnya ya tetapi saya lebih kelihatan highlightnya adalah roh kudusnya harus hidup dekat dekat dengan roh kudus jauh dengan roh kudus jangan-jangan yang kita bagikan adalah hanyalah pengetahuan yang ketiga fase yang ketiga yang dilalui sama Filipus yaitu tinggal di Kaisaria Filipus setelah dari sidah-sidah itu tidak diceritakan apapun tiba-tiba dia pindah ke Kaisaria apa sih maknanya Kaisaria kok begitu harus di highlight ya Kaisaria Kaisaria itu bukan kota kecil dulunya sebuah kota besar dimana movement itu terjadi di Kaisaria Anda gak pernah tahu di saat Anda melayani Anda akan dibawa kemana nantinya pikirannya mungkin ya selamanya saya akan di Solo selamanya saya akan di Surabaya selamanya saya akan di Jakarta selamanya saya akan dimana di suatu titik tetapi Tuhan akan membawa engkau promosi baik di marketplace baik dimana Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa itu Kaisaria itu dengan dekat dengan pusat pemerintahan Kaisaria itu kota terpenting waktu itu itu hubnya itu kota besar bukan kota besarnya yang saya akan bawa lebihan tetapi pemakaian Tuhannya dia gak stop loh disana dia ini dipakai dengan luar biasa loh di Kaisaria inilah yang mau saya sampaikan disini kita melayani gak pernah berakhir tidak pernah berakhirnya itu kosong siapapun kita apapun pelayanan kita Tuhan akan bawanya anak Filipus empat Nabiya dia punya empat anak perempuan semuanya adalah Nabiya prophet semuanya itu adalah pemakaian lebih tinggi daripada Filipusnya sendiri saking gak diceritakan empat bayangkan kalau orang zaman dulu ya lebih seneng anak gender lelaki Filipus dapet gender wanita tetapi empat-empatnya adalah Nabiya luar biasa pemakaian begitu juga mungkin papa mamanya pelayanannya biasa-biasa baik orang Solo kan atau orang Jawa Semarang kan gitu biasa-biasa baik anaknya akan dipakai luar biasa dimana kau melayani beratanya kerjaannya biasa Tuhan itu Tuhan perjanjian Tuhan itu selalu menghargai setiap pelayanan anak-anaknya jangan pernah semelekkan pelayanan pelayanan itu melayani Tuhan melalui gerejanya betul saya tadi pagi sempat cerita jemaat disini jangan membayangkan GMS tempat yang sempurna CG tempat yang sempurna ujungnya larinya kecewa kalau cara pandangnya cuma melihat itu harus siap gereja carilah gereja yang tidak sempurna tetapi gereja yang memiliki tujuan buat setiap domba-dombanya itu mengalami perubahan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya beyond melebih dari materi lebih dari materi adalah perkenanan dan pemakaian Tuhan kalau hanya mengejar materi saja akan miss di tengah-tengah hidupnya di akhir hidupnya aku nyesel loh ya gak sedikit karena saya ketemu dengan orang Kristen yang di akhir hidupnya menyesel aku gak ngapa-ngapain buat Tuhan ya selama ini aku cuma hanya minta dengan Tuhan minta ini minta itu tetapi gak pernah menjadikan Tuhan itu seperti partner Tuhan Tuhan mau apa dalam kehidupanku Tuhan mau apa dalam kehidupanku aku disini itu mau apa Tuhan aku ini di CG apa yang aku bisa layani di CG bukan minta dilayani tetapi mulai memberikan diri melayani apa yang bisa aku berikan bukan materi saya sampaikan ini bukan materi lebih dari materi karena memberikan hidup pada Tuhan karena ada orang kelemahannya uang ada orang kelemahannya waktu Tuhan kalau waktu sorry ya saya gak akan bisa berikan tapi Tuhan butuh apa kegeraan Tuhan uangnya berapa tak support tapi kalau waktu saya gak mau ada lagi satu sisi yang ekstrim satunya Tuhan kalau waktu saya banyak Tuhan silahkan pakai Tuhan soso-sosoknya 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 pakai Tuhan gak apa-apa tapi hati kita tetapnya kadang-kadang dengan materi tapi kalau untuk materinya sorry ya Tuhan jangan otek-otek ya ini areanya berbeda ya tanya Tuhan itu mau pakainya itu adalah apa hidup hidup itu artinya global engkau akan memberikan hidupmu kepada Tuhan tanya dengan Tuhan ini bukan jadi full timer jangan kaget loh hari ini kaget semua menyerahkan hidup jadi itu ke Tuhan enggak menyerahkan hidup secara waktu itu hanya status hanya status tetapi secara spirit di hati menyerahkan hidup dengan all out buat Tuhan itu sudah seorang Kristen harus bisa memberikan secara all out buat Tuhan all out itu adalah memberikan hidupnya itu kepada Tuhan untuk dipakai dituntun oleh roh kudus saya terakhir dengan ini aplikasi dari ceritanya Filipus apa yang bisa di kita belajar satu terkenal baik penuruh dan hikmat ini saya ambil dari ayatnya tadi di kisah para rasul itu hidup dituntun roh kudus tetap berbuah sampai akhir kehidupan Filipus tetap berbuah sampai akhir dia ini di Kaisaria bukan hanya menikmati oh aku sudah punya anak-anak empat dia itu Paulus pun mampir ke rumahnya Paulus pun rumahnya dipakai buat sorry kok Paulus Filipus itu rumahnya dipakai buat kegeraan kegeraannya Tuhan dia berani untuk memberikan dia bukan statusnya full timer dia bukan statusnya rasul tetapi dia berpartnernya untuk kegeraannya Tuhan nanti kalau saya punya waktu kapan saya mau sharingkan tentang dengan temanya yang cukup menarik Yusuf Arimataya nanti saya pengen cerita tentang seseorang toko saya ini orangnya seneng sejarah makanya saya ini seneng mengamati kehidupan orang terutama toko-toko Alkitab Yusuf Arimataya saya mengkritik nanti suatu hari saya akan bawakan ini ya Yusuf Arimataya itu untuk orang Kristen zaman sekarang gak gampang jalani Yusuf Arimataya karena Yusuf Arimataya dia sudah melihat Tuhan Yesus itu mati di kayu salib hari pertama dia belum melihat hari ketiganya tapi dia bisa ngomong seseorang yang bisa ngomong aku mempertaruhkan reputasi dan pekerjaanku semua Yusuf Arimataya itu orang yang terpandang dia golongan sang hedrin dia memberikan dirinya itu datang saya mau jasadnya Tuhan Yesus yang kuberi nanti tak kuburkan di tempatku tau risikonya apa semua relasi bisnisnya akan putus orang ini pro dengan orang yang anti government anti pemerintahan orang ini pada dia belum melihat Tuhan itu bangkit ke hari ketiga kalau orang kita sekarang bisa ngomong karena kita sudah melihat Tuhan hari ketiga ya semua pasti rebutan Tuhan Tuhan pakai pakai aku Tuhan pakai aku Tuhan Yusuf Arimataya tidak tahu Tuhan itu akan bangkit atau tidak dia tidak tahu cukup satu kata-katanya dia cinta dia cinta dengan Tuhannya dia cinta dengan Yesus waktu itu dia katakan aku korbankan semuanya dengan risiko yang ada nanti itu kapan akan saya bahkan tentang kasihnya Yusuf Arimataya kelihatannya kalau sekelibat makanya baca alkitab itu menarik buat kita dan kita bukan hanya menarik untuk dilakukan anda akan cuma sepanjal Arimataya itu tidak disebutkan lagi dia hanya disebutkan pada saat diminjemin tapi saya percaya pemakaiannya terhadap Yusuf Arimataya itu sangat luar biasa ini bentar lagi kita CGFan mari kita saksikan ada kesaksian dari CG di GMS Salatiga seseorang yang awalnya dia itu seorang pendiam begitu dia ngalami sesuatu perubahan dari CGFan makanya jangan berpikir CGFan itu ini program gereja ini program gereja yang diadakan setiap tahun mau menjelang akhir tahun atau menjelang tengah-tengah ini biasanya CGFan enggak CGFan itu kita itu belajar untuk melihat Tuhan itu di pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita min mari kita bisa ditayangkan kesaksiannya Halo perkenalkan saya Gladys Prisilia Kere dari CG Pro M6 di GMS Salatiga ketika saya diajak CGFan saya membayangkan sebuah CG yang menyenangkan dimana kita bisa juga menjangkau jiwa-jiwa dan saya juga bisa mengajak teman-teman di sekitar saya untuk mengikuti CGFan sebelum saya mengikuti CGFan saya orangnya sangat pendiam untuk mengajak ngobrol orang lain itu sulit bagi saya saya orangnya juga sangat tertutup untuk membangun hubungan dengan orang lain ketika saya mengikuti CGFan banyak hal yang berubah dalam kehidupan saya saya yang dulunya orang yang sangat pendiam sangat pemalu tapi ketika CGFan saya diajarkan untuk mengajak orang lain ngobrol juga membangun hubungan dengan orang lain saya juga bisa belajar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang karena saya juga belajar satu jiwa itu penting di mata Tuhan untuk ke depan saya mau lebih lagi terlibat di dalam CGFan saya juga mau mengajak anggota CGFan yang lain untuk mendoakan orang lain dan kami juga akan menjangkau orang lain supaya jiwa-jiwa yang terhilang juga bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka teman-teman sebentar lagi kita akan memulai CGFan persiapkan diri tetap semangat God bless you selamat menikmati